Kurma dalam tradisi Ramadan, makna, manfaat, dan keistimewaan Ramadan adalah bulan suci yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan yang penuh dengan keberkahan ini ditandai dengan puasa, ibadah, refleksi, dan kebersamaan. Di antara banyak tradisi yang terkait dengan Ramadan, ada satu tradisi yang memiliki makna khusus, yaitu konsumsi kurma. Kurma, buah manis, dan bergizi menjadi makanan pokok selama Ramadan. Buah ini dikenal karena sifatnya yang dapat meningkatkan energi sehingga menjadi pilihan yang ideal untuk berbuka puasa. Namun kurma tidak hanya lezat tetapi juga kaya akan nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral. Oleh karena itu, kurma menjadi pilihan yang sehat untuk sahur atau berbuka puasa. Salah satu alasan mengapa kurma sangat dianjurkan selama Ramadan adalah karena kaitannya dengan sunnah Nabi Muhammad. Dalam tradisi Nabi Muhammad, beliau akan memulai berbuka puasa dengan memakan kurma mengikuti jejak tradisi. Banyak Nabi sebelumnya, tradisi ini melambangkan pentingnya kesederhanaan dan rasa syukur dalam agama Islam. Selain itu, kurma menyediakan sumber energi yang cepat, yang sangat membantu untuk mengembalikan energi tubuh setelah seharian berpuasa. Kurma juga membantu menjaga kadar gula darah yang dapat fluktuatif selama puasa. Karnanya kurma menjadi pilihan yang sangat baik untuk diet seimbang dan bergizi selama Ramadan. Setiap Ramadan, kurma muncul sebagai buah yang sangat dihargai dan dikonsumsi oleh umat Islam selama bulan puasa. Ada beberapa alasan mengapa kurma menjadi disangat populer dan dihargai selama Ramadan Qiyomant. Tradisi sunnah, konsumsi. Kurma saat berbuka puasa, mengikuti tradisi Nabi Muhammad. Beliau biasa memulai berbuka puasa dengan memakan kurma, kemudian diikuti dengan minum air putih. Nibirat Dala, tradisi yang dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Dua, sekandungan gizi kurma, kaya akan nutrisi seperti serat, gula alami vitamin, dan mineral seperti potasium, magnesium, dan zat besi. Inilah yang membuat kurma menjadi makanan ideal untuk mengembalikan energi setelah berpuasa sepanjang hari. Tiga, mengatasi hipoglikemia. Setelah berpuasa seharian, kadar gula darah bisa turun. Konsumsi kurma yang kaya akan gula alami dapat membantu mengatasi hipoglikemia, penurunan kadar gula darah, dan meningkatkan energi dengan cepat. Empat, melestarikan tradisi. Penggunaan kurma selama Ramadan adalah bagian dari tradisi dan budaya umat Islam yang berusia berabad-abad. Ini menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas umat Islam di seluruh dunia selama bulan yang penuh berkah ini. Dengan alasan-alasan ini, kurma menjadi buah yang sangat dihargai dan umum dikonsumsi selama Ramadan. Kurma bukan hanya makanan yang enak, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah dan tradisi yang penuh makna. Sekomodara Ramadan kali. Ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua.